Salam PJJ Sektor 1, Mujua-Jua Kita akan merenungkan firman Tuhan yang menjadi PJJ online kita malam hari ini dan sebelum itu kita mohon pimpinan roh kudus kita berdoa Bapak di surga kami bersyukur atas kebaikanmu walau kami masih harus stay at home dan karenanya kami belum bisa berkumpul bersama, bersekutu bersama di gerejamu tapi tidak mengurangi sukacita kami untuk bersama-sama terus merenungkan kebenaran firman Tuhan di rumah kami masing-masing melalui PJJ kami malam hari ini firman Tuhan kiranya meneguhkan kami dan mampukan kami merenungkannya di dalam Kristus Yesus kami berdoa, Amen Cemaat yang dikasih Tuhan, Minggu ini yang menjadi teks renungan PJJ kita terambil dari kitab Masmur 92 ayat 1 sampai ayat yang kelima dan mengusung tema rendeh meritakan keleng ate dibata Bapak ibu saudara-saudara jemaat yang dikasih Tuhan bernyanyi bagi Tuhan adalah kebiasaan umat Tuhan yang sudah mentradisi dari sejak zaman perjanjian lama, perjanjian baru, bahkan sampai pada gereja masa kini mengungkap rasa syukur, kekaguman, bahkan juga pergumulan lewat nyanyian itu juga sudah menjadi ciri khas bagi kekristenan Nah, Masmur 92 ini biasanya dibacakan pada hari sabat dan teks renungan PJJ kita Masmur pasal ke 92 ayat 1 sampai 5 ini adalah bagian pertama dari Masmur 92 yang berisi ajakan untuk mensyukuri kebaikan Tuhan Nah, mensyukuri kebaikan Tuhan akan sangat mudah bagi kita jika keadaan kita baik tapi semudah itu juga kah kita mensyukuri kebaikan Tuhan jika keadaan kita sedang tidak baik atau sulit Mudahkah bagi kita mensyukuri kebaikan Tuhan dan mengatakan Tuhan itu baik God is so good ketika kita dalam kondisi yang sedang sulit terpuruk Seperti saat ini misalnya Yang semakin pelik akibat dampak dari pandemi COVID-19 ini Ada banyak orang yang mungkin sudah dirumahkan Mungkin sudah mengalami PHK Ada banyak usaha yang harus tutup ekonomi kita Semakin sulit karena keadaan kita semakin pelik Di tengah-tengah situasi yang seperti ini Semudah itukah kita mensyukuri kebaikan Tuhan Bapak, Ibu, Saudara, Saudara, Jemaat yang dikasih Tuhan Sesungguhnya kebaikan Allah Tidak tergantung pada baik atau buruknya keadaan kita Dalam keadaan sesulit apapun kita Kita dapat tetap melihat dan mengalami Merasakan kebaikan Tuhan Jika kita fokus kepada Tuhan Bukan fokus kepada diri kita Dan inilah yang diserukan oleh pemasmur Dalam masmur 92 ini Kebaikan Tuhan nyata terlihat Dalam penciptaan dan karya penyelamatannya Dalam keadaan jatuh dan berdosa sekalipun Allah setia Allah tetap baik dan mengasihi saudara dan saya Oleh karena itu pemasmur menyerukan Untuk memuliakan kasih setia Tuhan itu Pada waktu pagi dan pada waktu malam Apa yang dikatakan pemasmur tadi Pada ayat yang kedua dan ketiga Adalah baik menyanyikan syukur kepada Tuhan Menyanyikan masmur bagi namanya Dan memberitakan kasih setiamu pada waktu pagi Dan kesetiaanmu pada waktu malam Artinya pemasmur mengajak kita saat ini Melalui teks ini setiap waktu pagi dan malam Dalam setiap kesempatan kita dipanggil Untuk mensyukuri dan memberitakan kasih setia Tuhan Ayat yang keempat sampai ayat yang kelima Lebih jauh lagi Pemasmur mengajak umat Tuhan Termasuk saudara dan saya Kita semua memuliakan Tuhan Tidak hanya dengan nyanyian Tapi juga dengan memanfaatkan segala yang ada di sekitar kita Dengan bunyi-bunyian sepuluh tali Dengan gambus dan iringan kecapi Bagaimana Pemasmur Mengajak kita Untuk mensyukuri terus Kebaikan Tuhan Yang telah mengalami sukacita dan kebaikan Tuhan Melalui perbuatan tangannya Dan apa yang sudah dikerjakan dan dilakukan Allah Bagi Pemasmur dan bagi setiap kita Dan Minggu ini sesuai dengan kalender gerejawi Dalam rangka Minggu Kantate Melalui PJJ kita Kita diajak Yang pertama Sanggup mensyukuri kebaikan Tuhan Dengan puji-pujian Dengan nyanyian syukur Dalam segala situasi dan kondisi Termasuk dalam Keberadaan pergumulan kita Saat ini sekalipun Kita diajak untuk Mensyukuri kebaikan Tuhan Dengan nyanyian dan puji-pujian Untuk itu Maka Kita harus memusatkan Hati dan pikiran kita Bukan pada Persoalan kita Tapi fokus Memusatkan hati dan pikiran kita Pada Tuhan Bukan pada diri kita Karena Banyak orang Kristen Yang enggan memuji Tuhan Ketika hatinya sedang kecewa Ketika sedang menghadapi Pergumulan Ketika sedang menghadapi Kesulitan Dan Kalaupun ada yang Tetap memuji Tuhan Ada kalanya Tidak berasal dari hati Yang bersyukur Dan hati yang berserah Kepada Tuhan Seringkali Saat ibadah Bernyanyi bersama Ketika kita masih Bisa berkumpul Dan bersekutu bersama Di gereja Seringkali saat Beribadah Dan bernyanyi bersama Tidak sedikit orang Yang lebih fokus Pada dirinya sendiri Ketimbang Kepada Tuhan Yang dia puji Sehingga Ada banyak orang Yang asal bernyanyi Saja Tanpa menghayati Pujian Yang sedang Dia nyanyikan Atau Ada juga orang Yang cuma Melongo Tidak ikut bernyanyi Dalam ibadah Dan meranggap Beranggapan bahwa Toh Banyak orang Yang sedang bernyanyi Toh tidak berpengaruh Kalaupun saya Tidak ikut bernyanyi Atau Ada juga yang Bernyanyi dengan keras Mau terlihat Dominan Supaya orang Tau bahwa Suaranya lah Yang paling bagus Di antara Semua yang lain Hari ini Bapak ibu Saudara-saudara Cuma yang dikasih Tuhan Ingat Kita bernyanyi Dalam rangka Memberitakan Kasih setia Tuhan Dan Kalaupun Dalam pelayanan Seringkali Kita jatuh Kita jatuh Kedalam motivasi Motivasi yang Tidak benar Dalam pelayanan Seringkali Musuh terbesar Kita Adalah diri Kita sendiri Yang terus berusaha Merebut Kemuliaan Tuhan Sudah Sudah Begitu banyak Yang mengisi pujian Lalu Kita tidak Dijinkan Menyanyi Minggu ini Harus Menunggu Minggu depan Jangan berhenti Jangan sakit hati Dan jangan Tersinggung Karena Yang sebenarnya Kita bernyanyi Adalah dalam rangka Memberitakan Kasih setia Tuhan Karena itu Mari jangan fokus Pada diri kita Tapi fokus Pada Tuhan Yang kita Puji Dan kita muliakan Dan hari ini Sebagaimana Tema kita Rendai Meritakan Kelengate Di Batah Tujuan kita Bernyanyi adalah Memberitakan Kasih setia Tuhan Karena itu Fokusnya Harus pada Tuhan Setiap Pujian Yang kita Naikkan Dan kita Persembahkan Jemaat yang Dikasih Tuhan Mari terus Belajar Membangun Motivasi Dan tujuan Yang benar Dalam melayani Tuhan Melalui pujian Bernyanyilah Untuk kemuliaannya Melayanilah Dengan nyanyian Agar Kasih Dan kemuliaan Tuhan Semakin nyata Bagi banyak orang Terpujilah Tuhan Amen Mari Mari kita Kita bersatu Di dalam doa Kita berdoa Kami terus Bersyukur Akan Kebaikan Mu Ya Tuhan Dan firman Mu Mengajak Kami Untuk Merenungkan Motivasi Dan tujuan Kami Ketika Kami Melayani Melalui Puji-pujian Kiranya Fokus Fokusnya Bukan pada Diri kami Tapi kami Terus Berfokus Pada Tuhan Yang kami Puji Dan kami Muliakan Dan Kiranya Setiap Pelayanan Kami Melalui Puji-pujian Yang kami Persembahkan Kepada Tuhan Menjadi Persembahan Yang berkenan Bagi Tuhan Memuliakan Tuhan Bukan memuliakan Diri kami Sendiri Dan Agar Melalui Setiap Pujian Yang kami Persembahkan Menyatakan Kasih Setia Tuhan Dan menjadi Berkat Bagi Banyak Orang Terima Kasih Untuk Kebenaran Firman Yang boleh Kami Renungkan Mengajar Kami Untuk Semakin Lagi Belajar Memperbaiki Setiap Motivasi Pelayanan Kami Di Dalam Nama Yesus Kami Berdoa Amen Terima Sampai 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 Terima kasih.